Hai Assalamualaikum, welcome back to my channel Jadi malam ini aku tuh mau bikin skincare malam lagi Dan ada beberapa produk yang mau aku share ke kalian Ini adalah produk baru, produk tambahan yang biasa aku gunakan di malam hari Apa aja sih produk yang biasanya aku pake di malam hari Dan tambahan produk apa sih yang aku pake sekarang-sekarang ini Nah temen-temen, seperti biasanya aku mau memakai bening klinik Ya ini adalah skincare rutin aku Dan ada tambahan yang penting banget Dan ini adalah produk baru yang biasanya aku pergunakan di malam hari Nah apa aja nih Yang pertama aku punya exfoliating toner dari ini dari Chiu Skincare tuh Terus ada juga retinol dari Azarin ini ya temen-temen tuh Lanjut ada essence dari Tito Power Essence Terus juga ada acne treatment Nah pasti kalian bertanya kan Ini skincare ini tuh seabreg-abreg gini kapan pakenya Dan gimana cara pakenya Nah aku nanti bakalan jelasin ke kalian Kapan aku pakenya Terus juga apakah ini tuh dipake semua atau enggak Tapi sebelum aku bahas semuanya Dan aku bakalan kupas tuntas semua skincare malam aku Aku mau maskaran dulu Menggunakan masker dari Scarlett Yaitu masker wajah yang terdiri dari Herbalism Maggot Max dan juga Seriously Soothing Hydrating Gel Max Nah temen-temen jadi aku mau pake masker dari Scarlett Dan aku memiliki dua varian yaitu Seriously Soothing Hydrating Gel Max Dan juga Herbalism Maggot Max Nah kedua produk ini masing-masing berbeda fungsi ya temen-temen Yang ini Seriously Soothing and Hydrating Gel Max Ini tuh untuk kulit kering, sensitif dan juga kusam Terus untuk Herbalism Maggot Max Ini adalah untuk kulit kalian yang cenderung berminyak dan juga berjerawat Tapi buat kalian yang mau dikombinasi Boleh aja ya Misalkan nih untuk di area T-Zone Kalian pake Maggot Max Dan untuk di area U-Zone atau di area selain T-Zone Kalian bisa menggunakan Seriously Soothing and Hydrating Gel Max Nah temen-temen aku mau bahas dulu satu persatu ya Biar kalian itu tau kegunaan dan manfaat dari kedua masker ini Herbalism Maggot Max mengandung Maggot, Chlorophylline, dan Allantoin Yang bisa menenangkan kulit dan juga meredakan peradangan akibat jerawat Nah masker ini pun mengandung Bamboo Carcol, Green Tea, dan juga Niacinamide Yang membantu membersihkan pori dan juga mengontrol minyak berlebih Oke kita lanjut yang kedua yaitu Seriously Soothing and Hydrating Gel Max Yaitu mengandung Centella Asiatica, Ginseng Ekstrak, Allantoin, Grape Water, dan Damas Rose Water Selain itu ada juga Vitamin C dan Niacinamide yang bisa membantu kulit agar tampak lebih cerah Plus lagi ada kandungan 7 berries yang kaya akan antioksidan Sehingga mampu menjaga kulit dari radikal bebas dan berfungsi sebagai anti-aging Nah temen-temen seperti yang aku bilang dari awal Aku mau memakai si masker ini tuh di area T-Zone Dan untuk Seriously aku mau pakai di area U-Zone atau di area S-Kipi Nah setelah selesai di area T-Zone Nah temen-temen udah beres kaya gini Kalian tinggal diamkan 15 menit ya Jadi gak usah nunggu kering Cukup diamkan 15 menit kemudian bilas Nah temen-temen sambil nunggu si masker aku 15 menit Jadi aku mau jawab dan aku mau kasih tau ke kalian Apakah si produk yang seabrek ini Terus juga ini aku pakai semua Yes aku pakai semua ya temen-temen Terutama retinol dan exfoliating Ini adalah produk terbaru yang aku pakai Bener-bener berpengaruh banget ya untuk kulit wajah aku Terutama yang retinol ini Karena retinol ini tuh bisa memperbaiki skin barrier Terus juga sebagai anti-aging juga Karena usia aku udah 32 tahun Jadi aku wajib banget menggunakan retinol ini Untuk membantu menghaluskan kerutan yang ada di kulit wajah aku Dan juga exfoliating toner ini tuh Gunanya untuk mengangka sel kulit mati yang ada di wajah aku Nah apakah semua produk ini dipakai? Iya bener banget dipakai ya Nah tapi aku tuh punya jadwal tersendiri Untuk menggunakan semua rangkaian produk yang tadi aku liatin ke kalian Nah untuk jadwal retinol Biasanya aku menggunakan di Senin dan Kamis Dan untuk jadwal exfoliating toner Aku jadwalnya itu di hari Rabu dan juga Sabtu Nah teman-teman jangan sampai ya Si produk ini yang exfoliating toner dan juga retinol ini digabung Karena dia itu bakal bikin kulit kita itu iritasi Nanti aku bakalan jelasin ke kalian ya Cara menggunakan retinol itu seperti apa Dan juga cara menggunakan exfoliating toner itu seperti apa Di video selanjutnya Karena kalau sekarang aku bahas Bakalan kepanjangan Dan nanti kalian bakalan bosen dengernya Lalu essence dan paste oil juga aku pakai ya Nah aku pakainya itu berbarengan dengan krim aku Aku pakai itu berbarengan dengan bening ini ya Nah teman-teman jadi ini udah 15 menit Meskipun si maskernya itu belum kering Tapi tetap ya kita harus mengikuti arahan dari Scarletnya Ini harus 15 menit dan cuci Sekarang aku mau cuci dulu Nanti bakalan balik lagi Nah teman-teman jadi ini dia setelah aku cuci muka Jadi si kulit wajah aku tuh lembab Lembut dan juga bener-bener halus ya Terus saat aku apply si maskernya itu bikin calming ke kulit Teman-teman setelah maskeran Biasanya aku langsung menggunakan toner Nah teman-teman udah meresap lanjut pakai essence Aku cukup ambil 2 pump kayak gini Udah kayak gitu tepuk-tepuk Lanjut kalian ke step selanjutnya Atau aku lanjut ke step selanjutnya Yaitu acne treatment paste oil serum Aku ambil 3 tetes aja Satu, dua, tiga Ini udah cukup Terus kita baurkan ke kulit wajah aku Jadi si serumnya itu bikin kulit wajah itu bener-bener glowing Lanjut ke step terakhir Yaitu night cream Aku juga menggunakan night cream dari Bening Indonesia Nah udah deh kayak gini teman-teman Jadi setelah kalian skincare-an Diusahakan jangan langsung tidur ya Takutnya skincare kalian itu kena sarung bantal Dan jadi gak efektif lagi Jadi kalian harus diamkan selama setengah jam Atau satu jaman lah ya Untuk langsung tidur gitu ya Dari skincare-an kalian Jadi itu dia skincare malam aku Menggunakan produk-produk yang udah aku sebutkan Sebelum aku skincare-an Biasanya aku masker-an terlebih dahulu Satu minggu dua kali Menggunakan kedua masker dari Scarlet ini Dan buat kalian yang cara pakenya itu Mau satu-satu Misalkan pake ini dulu Dan nantinya lagi pake ini boleh aja Atau mau langsung di mix Kayak di combine kayak tadi aku ya Di area T-zone menggunakan maggot Dan di area U-zone atau di area pipi Menggunakan yang sediusli ini Ini boleh aja ya Nah temen-temen Segitu aja video dari aku Semoga ini bermanfaat buat kalian Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya Bye-bye Selamat menikmati